Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak ibu semua? Sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat, badannya sehat Kantongnya sehat Alhamdulillahi Rabbil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan kita semua malam ini mendapatkan rahmat dan barokah Mudah-mudahan yang hadir malam ini semua dosa-dosanya diampunkan Allah Mudah-mudahan yang hadir malam ini hutang pihutangnya lunas Kenapa makin kuat, amin ya? Mudah-mudahan yang belum ada jodoh ketemu jodoh yang soleh-soleh Makin kuat lagi Amin ya Rabbal Yang sama-sama kita hormati Bapak dokter Haji Jarod Beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kepula dinas, kepula badan, kepula kantor yang ada kepala maupun tak berkepala Amin Bapak Kapolres, Bapak Dandim Semua jajaran TNI Polri Yang mengawal, mengamankan Mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan dunia akhirat Amin Yang mulia Sultan Kesultanan Sintang Hadir bersama kita Al-Mukarram Ustaz Fadilatul Ustaz Luqmanul Hakim Sayyidi Al-Habib Ja'far Beserta para alim, para ulama Hadirin hadirat, muslimin muslimat Mu'minin mu'minat Solihin solihat Yang belum kawin dan belum sunat Semua yang hadir ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Tuhan pergi ke Makkah Jangan lupa mendirikan sembahyang Sudah lama Abdul Somad Tausiyah Baru disintang inilah ceramah di lapangan terbang Saya heran tadi Dari mulai ujung kok panjang kali ini jamah Ini sedang dimana kita ini Tapi saya mau bertanya tuh segan Masa profesor nanya Tapi rupanya Sultan tahu apa yang ada dalam hati saya Beliau berbisik ke telinga saya Ustaz Somad Kita ini sedang di lapangan terbang Barulah saya tahu Tambah lagi Pak Bupati minta Tolong hidupkan lampu Sehingga nampak sampai ke ujung sana Allahu Akbar Yang di ujung itu nampak tidak ustaznya Saya yakin mereka datang bukan cuma mau melihat ustaz Tidak tahu pokoknya mau datang saja Mau yang dekat Mau yang jauh Mau yang tegak Mau yang duduk Semuanya insya Allah Mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Ini bukan saya yang buat-buat Ada dalam kitab Musnah Ahmad bin Ambal Seketika orang datang ke majlis zikir Maka ketika selesai apa kata Allah Berdirilah kamu selesai dari majlis ilmu Semua dosa-dosa kamu diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan itu bulan suci Maka memasukinya juga mesti dalam keadaan suci Makanya ada tradisi mandi menjelang bulan suci Ramadan Di Sintang ada tradisi itu Berarti pas mau Ramadan aja mandinya Saya ingat dulu almarhumah ibu saya Kalau sudah mau menyambut bulan suci Ramadan Menyiapkan jeruk limau Limau nipis, limau purut Diracik, dipotong halus Dimasak dengan bunga mawar, bunga melati, bunga tayi ayam tak ikut Dicampur dengan yang wangi-wangi pandan Diambillah itu akar-akar tanaman Dimasukkan ke dalam pasu tanah liat Lalu kemudian petang Ramadan dibuat mandi Mandi, kita anak kecil tak tahu apa tujuannya Kenapa mandi pakai limau Sekarang baru saya tahu Menonton iklan di TV Pakailah jus limau Untuk menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal di permukaan kulit Anda Banyaklah cerita dia Intinya kalau bahasa kita daki Aku payah kali Yang paling ngerti tentang fungsi limau, jeruk, ibu-ibu Mencuci ikan pakai Mana ada orang nyucikan pakai sampu Kenapa pakai limau, pakai jeruk? Karena yang paling bagus membersihkan kulit Menghilangkan bau adalah jeruk limau Saya sampai sekarang kalau habis makan Cuci tangan pakai jeruk, pakai limau Peraskan sikit ke teh Limon pi Bagus untuk leher suara Menghilangkan dahak-dahak Menghilangkan Ustaz boleh saya nanya Apa pertanyaannya, bu? Tadi Ustaz bilang limau itu bisa menghilangkan daki Bisa Kalau menghilangkan laki, Pak Ustaz Menyari gara-gara aja, ibu Jadi menjelang kuasa ini kita mandi Tidak mesti pakai limau Itu yang saya tebut tadi itu hanya tradisi di kampung saya Dan rupanya sampai ke Sintang ini sama Padahal menyeberang dari Pulau Sumatera Pergi ke Jawa Dari Cengkareng ke Pontianak Dari Pontianak ke Sintang Akhirnya sampailah bertemu malam ini Cerita tentang di Sintang Akan saya bawa pulang ke rumah Untuk kenang-kenangan anak cucu Sampai akhir hayat Insya Allah Alhamdulillah Cerita saya selama di Sintang ini Semuanya indah-indah Gulainya enak Makanannya mantap Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata Karena rasa begitu dalam Sulit untuk diwakili oleh kata Saudara aku yang dibuliakan Allah Tadi petang kami berdialog Dengan tokoh masyarakat daya Hadir Pak Andreas Hadir Pak Sofian Hadir adik-adik kita Dari tokoh Semuanya sudah berdialog Alhamdulillah Pertemuan yang indah Semuanya bersilaturahim Malam tadi di Melawi Saya dikawal oleh Pemuda Katolik Pemuda Kristen Malam ini dikawal oleh Tak tahu Pokoknya banyaklah mengawal Malaikat-malaikat pun Berdatangan semuanya Malaikat maut Hampir Mati tidak perlu ditakuti Karena dimanapun Kita akan Mati Keberanian Tidak membuat Pendek umur Ketakutan Tidak membuat Panjang umur Bersembunyi Di balik Kelambu Kalau mati Kata Allah Mati juga Betul Tapi jangan gara-gara ini Pulang pengajian Petantang Petenteng Bawa motor Tak pakai helm Gas terus Lewat lampu merah Datang Pak Kapolres Kenapa kau lewat Kalau tak mati Tak mati Pak Kapolres Petenteng Pak Kapolres Memangnya kau aja yang ngaji Aku datang juga tadi malam Memang tak mati Tapi kena tilang Hidup ini Pasangannya adalah Mati Berani hidup Berarti berani Mati Takut mati Berarti jangan Hidup Takut hidup Mati saja Betul Kita berani hidup Ini kan berani resiko Mati Betul Maka sebelum mati Kita banyak Beramal Ibadah Maka Ibadah Puncaknya Dalam setahun Adalah Bulan suci Ramadhan Mudah-mudahan Semua yang hadir ini Sampai ke bulan Ramadhan Andai tak sampai Mana tahu Mana tahu Ajalkan tak tahu Kita kan Andai tak sampai Insya Allah Niatnya Sudah Sampai Kalau Tuhan Menangkap Banteng Jangan pula Dimasak Rendang Kenapa Ustadz Somad Malam ini Nampak Ganteng Karena pakai Topi Kesultanan Sintang Aku tahu Apa yang ada Di hatimu Karena banyak Ustadz Somad Nanti kali Kalau kami Nonton Cerama Ustadz Di Youtube Itu kan Banyak sekali Yang disintang Itu yang mana Pak Ustadz Video yang disintang Yang mana Mudah saja Mana yang topinya Paling mantap Itulah yang disintang Topinya Kesultanan Melayu Sintang Sorbannya Tenunan Daya Adakah yang Lebih lengkap Daripada ini Jangan tepuk tangan dulu Masih banyak lagi Bagi yang ada Baterai Senternya Boleh dihidupkan Kita mau Bersolawat Satu menit Nanti Tolong Di upload Di TikTok Lampu Light Besarnya Matikan Sesuai Arahan Pak Bupati Solawat Doanya Macam-macam Sambil Bersolawat Dalam hati Berdoa Semoga Keluarga Sakinah Semoga Kita Diberikan Kesehatan Zohir Dan Batin Semoga Sintang Kesehatan Alatuh Rasulullah S'alatullah Salamun Alayasir Abibillahi Tawas Asal Bas Guabil Hadi Rasulullah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahli al-badri ya Allah Salatullah, salamullah Ala toha rasulillah Salatullah, salamullah Ala yasir habibillah Tawasalna Wa bilhadi rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahli al-badri ya Allah Cukup, mudah-mudahan drone yang di atas itu tadi merekam Kalau takutnya pas dicek Mohon maaf Pak Ustaz lupa pula menghorminkan Nabi derajatnya sudah tinggi Tidak ada yang masuk surga kecuali Nabi duluan Tidak ada yang selamat kecuali dapat syafaat Salawat kita itu tujuannya untuk siapa? Untuk Abdul Salman Man sallallahu alaihi salatan Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali Salallahu alaihi biha asra Allah balas sepuluh kebaikan Ditutupi sepuluh dosa kesalahan Dinaikkan sepuluh darajat tingkatan kemuliaan Amin ya Rabbal Maka menjelang Ramadan ini Banyak-banyak bersoh Sodakoh Amal lisan salawat Amal harta So Solawat aja semua Solawat semua Solawat itu amal lisan Tapi kalau punya duit Sodakoh Banyak tetangga, kawan, sahabat kita Yang dalam kesulitan Mudah-mudahan dengan sodakoh kita Di bulan Ramadan Dia tidak perlu kerja keras Ada makan sahur Ada buka puasa Bisa berpuasa bersama kita Insya Allah Amin ya Rabbal Mandi taubat Bagaimana mandi tuba Taubat tuba ustad Macam mandi wajib Basah dari ujung rambut ke ujung kaki Pak ustad boleh nanya Boleh Bagaimana mandi taubat Pak ustad Basah semua Macam apa? Macam mandi wajib Oh mandi-mandi wajib itu Bagaimana Pak ustad Anak kau sudah tiga Tak tahu mandi wajib Basah semua Menyiramnya dari atas Apalagi di bawah Pak ustad Terserah mandinya di mana Kalau kebetulan mandinya di shower Hidupkan airnya dari atas Kalau kebetulan mandinya di bak Masuk ke dalam bak Masih ada orang lain Mau mandi lagi Ambil airnya siram dulu ke kaki Mata kaki Ke betis Ke paha Ke pinggang Naik ke atas Supaya apa? Supaya airnya itu tidak membuat kaget di kepala Karena kalau kepala duluan dingin kaget Jantung menyemburkan darah Naik ke otak Untuk menjaga stabilitas hangatnya badan Ini tak perlu saya jelaskan panjang-panjang Nanti pak dokter Eh Lain cakap Pak ustad Ini kita Pak dokter Mantakan lama Fiwayrifannihi Atabil ajaib Siapa yang bicara Bukan pada bidangnya Ngomongnya ajaib Ajaib Mandi Di Sintang ada sungai Kalau aku mau Boleh kami mandi di sungai Pak ustad Boleh Hilang dosa saya Apalagi kalau ketengah Bukan cuma dosa hilang Kau hilang sekalian Niatnya Pak ustad Niat mandi Tawbat Kita ini semua pendosa Pendosa Betul Mengaku semua Man kasura kalamuhu Kasura saktuhu Siapa yang paling banyak cakapnya Dialah yang paling banyak dosanya Di antara kita di lapangan terbang Pampai ke ujung sana Siapa yang paling banyak dosanya Saya sangka orang Sintang ini Pandai menjaga perasaan Apalah salahnya Kalian pura-pura diam Kalau aku saya tanya Kadang jujur itu Menyakitkan guys Nah Kaca retak Boleh direkat Galah patah Boleh disambung Hati yang sakit Kemana obat Akan dicari Lalu kemudian Kita pun mandi Tawbat Setelah mandi Tawbat Niatnya Pak ustad Dalam hati saja Ambil air Bismillahirrohmanirrohim Mandi Tawbat Tapi kalau kebetulan Di dalam kamar mandi itu Ada WC Toilet Tempat kencing Tempat ee Jangan nyebut Bismillah Cukup dalam hati saja Tak perlu dosanya disebut Tak perlu Jangan sampai Bapak Mandi Tawbat Di dalam kamar mandi Disebut pula dosanya Aku sengaja Mandi Tawbat Kemarin jalan Sama pelakor Lillahirrohmanirrohim Wah bahaya 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 Jangan Ibu mau Memaafkan dosa Bapak Aman Pak Sudah kukunci mereka Nah Setelah Mandi Tawbat Bersih Solat 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 Sunat Tawbat Kapan kami lakukan Pak Ustaz Besok pagi boleh Besok sudah masuk Tanggal 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 Mulailah kita melihat hilal Tidak mesti besok mau puasa Kapanpun mandi Tawbat Karena kita banyak silap Banyak dosa Setelah Solat Sunat Tawbat Niatnya Pak Ustaz Usalli Sunat Tawbat Rukataini Lillahirrohim Saya gak bisa bahasa Arab Pak Ustaz Bahasa Indonesia Aku Solat Sunat Tawbat Dua rakaat Lillahirrohim Allahuakbar Ayatnya Pak Ustaz Alah macam banyak Ada hapal ayat Ya Ayat yang lama itu juga Ikuti sama-sama Kita betulkan bacaan Al-Fatihah malam ini Siap Saya baca Habis itu Yang lain ikuti Dengar saya baca Baik-baik Bismillahirrohmanirrohim Memang kalau bacanya bersama Tak ada yang salah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Kebanyakan salah pada Alhamdulillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrabbilalamin alam artinya sakit alhamdulillahirrabbilalamin segala puji bagi Allah yang sakit alhamdulillahirrabbilalamin alhamdulillahirrabbilalamin alhamdulillahirrahim maliki yawmiddin ini selalu orang tidak pakai tasdip iya kak bukan iya kak iya kak iya kana abudu wa iya kak nasta'in ini ayat yang berikut banyak salah pada huruf so dengan poh dan tiga soh poh poh ih di nasirafal mustaqim ayat berikutnya banyak salah pada za tak bisa membedakan mana za mana jah mana lho ijajah sirat al-lazina an'amta alaihim ayat berikutnya perhatikan huruf wairil mazubi alaihim walabbalim kenapa lausat soman ajari kami baca al-fatihah malam ini saya ingin semua bapak ibu yang baca al-fatihah nanti saat tahajud ramadhan pahalanya mengalir ke abdul-fatihah setuju saya pikir tadi pas saya bilang begitu semuanya marah alah pandai kali dia rupanya maka ibu jangan lupa ajarkan anak baca al-fatihah siap bu bapak juga ajarkan istri pulang dari sini besok nanti malam tahun tahajud besok pagi panggil dia hi my darling hi my dear hi my sweetie anak kecil pula yang ketawa ah bapak ajarkan ibu al-fatihah mama baca al-fatihah ya apa kata si ibu aku udah kur'an kau masih ikro gak apa-apa pak jangan berkecil hati maka setiap hari ibu punya anak anak ibu punya istri nanti dia akan ajarkan ke istrinya mereka menikah punya anak diajarkan ke cucu sampai hari kiamat ibu bapak dapat pahala membaca al-fatihah insyaallah amin ya rabbal al-fatihah insyaallah amin selesai itu baca ayat-ayatnya ya terserahlah ayat yang itu juga yang mengingatkan pada Ustaz Soman kulhu wallahu ahad Allah nam ya lidah walami ulad walamiya kullahu kufuan ahad rokaan kedua kulhu Allah lagi pausat boleh al-falak pausat bagus anas pausat gak apa-apa selesai itu baru beristirah astaga terima kasih 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 berubah muka saya sejak disintang ini siapa yang memperbanyak istighfar segala kesempitannya diberikan ke lapangan segala kesusahannya diberikan kemudahan diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka tapi saya tak hafal istighfar yang panjang macam Ustaz Somad pakai lagu tadi istighfar yang pendek aja astagfirullah, 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 astagfirullah malulah pausa didengar kawan masa udah ngaji sama Ustaz Somad istighfarnya pendek tak usah pakai suara kok ditanya orang apa istighfar kau tadi? terserah aku lah, kau mau tau aja urus aja amal kau, jangan urus amal yang agak panjang sedikit Pak Ustaz astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim yang lebih panjang Pak Ustaz astagfirullahaladzim yang paling panjang Pak Ustaz Allahumma anta rabbi la ilaha ilaha ila anta falakatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'andika masatatu a'udhika min syarima sona'atu abu'ulaka bin amatika alaya wa'abu'ubhidhan bifafirli fa'innahu la yang firun tunuba ila anta panjang kali Pak Ustaz inilah jamaah ini dikasih istighfar panjang menanya yang pendek dikasih istighfar pendek menanya yang panjang dikasih dua-duanya dua-duanya tak diamalkan kecuali yang disintang sudah mengamalkan semuanya insya Allah pergi ke Makkah membeli tasbih tasbihnya dipakai untuk beristighfar kemana pula tasbih tadi dipakai untuk ngitung zikir seratus astagfirullahaladzim ala ku gulung pula astagfirullahaladzim 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 yang selama ini punya tasbih digantungkan di mobil cabut jangan sampai nanti mobilnya masuk surga orangnya masuk neraka cabut kasih tau sama dia mobil sudah hampir setahun kau beristighfar nih nah sekarang gantiannya giliran aku aku sebulan aja nanti hidul fitriku balik ke kau lagi cabut jangan hanya mau ngejar banyak hitungannya lalu cepat saya heran kalau nengok orang istighfar kencang betul saya istighfar pelan-pelan astagfirullahaladzim jangan sampai nanti di catatan malaikat kumur-kumur kumur kumur ada orang beristighfar nih macam dapat gorengan panas syarat taubat itu ada tiga yang pertama anna damu fil kalbi menyesal dalam hati bapak menyesal ibu menyesal saya menyesal atas segala dosa-dosa saya ini sekarang banyak saya menengok orang preman taubat hijrah tapi dari omongannya tidak menyesal saya ini pausat banyak dosa saya semua sudah saya rasakan semua minuman udah saya mabuk saya sudah buat kau ini nyesal apa bangga orang kalau menyesal itu meleleh air matanya tak sanggup aku berkata-kata pausat eh drone saya sangka merah matanya yang akan beristighfar astaghfirullahaladzim nabi muhammad berapa kali beristighfar doakan nanti bapak ibu kalau bapak ibu beristighfar mudah-mudahan dosa-dosa ustaz somat diampunkan selama saya menyampaikan tausiah tentu banyak kata-kata saya menyinggung perasaan bapak ibu maukan bapak ibu memaafkan silap salah saya sudah selesai daripada saya datang ke sintang datang ke rumah pak bupati minta maaf datang ke rumah sultan minta maaf datang ke rumah pak kapolres minta maaf datang ke rumah satu-satu yang paling bagus minta maaf di tanah lapang selesai insyaallah maukah bapak ibu memaafkan abdul somat selesai makanya nanti untuk minta maaf sama tetangga caranya ini masih ada kesempatan tujuh malam buat acara baca yasin kenduri di rumah bilang aja undangan minum-minum makan kalau ada kuih kuih kalau tak ada minum teh habis itu kata sambutan bapak ibu tetangga jiran kawan sahabat semuanya maukah kalian memaafkan karena dia udah kenyang mau yang mau buat yang tak mau daripada mencari di padang mahsyar lebih baik minta maaf di dunia maukah bapak ibu memaafkan silap salah dosa abdul somat selesai daripada mencari orang di padang mahsyar di padang panjang aja parah jumpa apalagi di padang mahsyar betul ada orang nanti menghadap Allah pada hari kiamat solatnya banyak puasanya banyak hajinya banyak zikirnya banyak tapi ternyata dosanya kepada manusia juga banyak maka apa kata Allah ukhidat hasanatuhu solatnya diambil puasa sunatnya diambil zikirnya diambil sedekahnya diambil diberikan pada orang yang dia aniaya yang dia zolimi yang dia sakiti faniat hasanatuhu amalnya sudah habis puasanya habis solatnya habis zikirnya habis ukhidat khotoyahum diambil dosa mereka turihat ilaih dicampakkan ke dia summa turihat fitnar dimasukkan ke dalam api neraka inilah orang masuk neraka bukan karena syirik bukan karena zina tapi karena sombong tidak mau minta maaf sama orang mudah-mudahan ibu bapak diberikan kerendahan hati minta maaf sama kawan dan tetangga nanti insyaallah amin ustad 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 ya saya mau minta maaf pak ustad apa dosamu inilah pak ustad saya malu mau bilang iya dosa kau apa jangan usah ceritakan ke jamaah ya tak akan ku ceritakan apa dosanya rantangnya belum balik udah tiga tahun pak ustad nah itu ustad sombong ceritakan nama tidak disebut tempat tidak disebut kalau kebetulan terjadi di sintang kembalikanlah daripada memikul rantang nanti di akhirat ada orang memikul mobil ada orang memikul pesawat ada orang memikul bakwan gara-gara waktu sekolah makan dua bayar satu ini tidak ada di sintang di sintangnya orangnya jujur-jujur semua assalamualaikum ustad somad ini mau menjelang ramadhan pak ustad kemarin saya dengar ceramah ustad di sintang katanya kita semua mesti bersih bersih kepada Allah saya sudah sunat-sunat saya sudah mandi saya sudah beristighfar tapi mendengar cerita bakwan kemarin pak ustad berapa kau makan dari kelas satu sampai kelas tiga pak ustad gak ada jendal sama sekali cuma hari libur pas semester ajalah pak ustad hitunglah sendiri rupanya jamaah ini mendatangi sekolahnya SMP dulu dicarinya tempat jual bakwan itu sampai disitu sudah tak ada lagi warung itu sudah jadi ruko pak ustad jadi gimana saya ini pak ustad saya bilang kau hitung bakwan itu dari kelas satu sampai kelas tiga lalu kau cari ahli warisnya kalau tidak ada kau sedekahkan kepentingan umum ke masjid parti jumpo anak yatim kisahnya true story orangnya masih hidup tapi tak boleh sebut nama menjaga kode etik jurnalistik mudah-mudahan dosa ustad al-uswaman kepada semua manusia diampunkan Allah menangis di pintu ka'bah la baik Allahumma la baik maafkan dosaku kepada tetanggaku bisa apa tak bisa tidak bisa besti dosa kepada Allah bisa dengan sholat sunat taubat dosa kepada Allah bisa dengan istighfar tapi dosa kepada manusia jangan ania ya apalagi dosa suami-suami yang garang galak tapi orang sintau nih kalau ditengok dari wajahnya baik-baik lembut-lembut iya kan bok kelihatan wajah mereka nih wajah-wajah takut istri tapi kalau orang yang kejam menahan duit belanja wajah istrinya sebelah hijau sebelah biru KDRT tengoklah nanti sampai masanya kau akan tua di hari tuamu nanti yang akan menyuapkan makan adalah mereka-mereka ini iya kan bu betul tapi kalau bapak ini baik orangnya santun orangnya dermawan insyaallah semoga semua yang hadir keluarganya anak cucunya soleh dan soli'ah rukun taubat ada tiga yang pertama yang kedua diungkapkan dengan lidah yang ketiga yang ketiga untuk tidak kembali kepada dosa itu lagi insyaallah mudah-mudahan kita tidak kembali melakukan perbuatan dosa ya Allah yang mabuk-mabuk supaya berhenti mabuk ya Allah yang pacaran-pacaran di malam yang penuh dengan berkah ramai majlis taklim sejauh mata memandang lebih 40 orang lebih 400 orang lebih 4000 orang amin mereka mustajab menembus pintu langit ya Allah yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah kalau tahu kalau tahu begini bagus aku tak datang pengajian ternyata datang ini hanya menambah masalah baru yang putus malam ini segera nikahkan dengan perempuan laki yang soleh-soleh ya Allah sampai hati Ustaz Abdul Somad saya ini pacaran sudah 5 tahun Pak Ustaz kenapa Ustaz doakan kami putus kalau ada orang sintang yang pacaran 5 tahun tak nikah-nikah itu sama macam iklan roti dibuka dijilat dicelupin gak dimakan-makan yang rugi laki-laki apa perempuan yang dibonceng sana-sini sana-sini kecepatannya cuma 30 km pegangannya 120 yang gembung masuk angin laki-laki apa perempuan yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan yang hamil ketahuan malu tetangga laki-laki apa perempuan yang meregang nyawa saat melahirkan anak laki-laki apa perempuan masih mau bodoh saya bukan jahat saya ingin menyelamatkan hai laki-laki anak kalian perempuan adik kalian perempuan kakak kalian perempuan jangan kalian lecehkan perempuan siap siap menyelamatkan perempuan siap takbir siap-siap bu mereka datang ngeminang ibu kalau mau mencari yang laki-laki yang soleh-soleh disinilah orangnya kalian sudah ku iklankan kalau tak laku juga bukan salahku lagi minta iklankan sama Pak Bupati sama Sultan saudara ku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dosa kita insyaallah dibersihkan dan masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan bersih ini ada air zam zam air zam-zamnya suci atau kotor suci dimasukkan ke dalam gelas gelasnya bekas asbak kira-kira kalau dimasukkan air zam-zam ke gelas di dalam gelasnya ada abu rokok itu air zam-zamnya jadi suci atau gelasnya jadi mengotori air zam-zam sucikan dulu gelasnya bersihkan dengan sabun cium masih ada bau sabun keringkan barulah dituang air zam-zam Ramadan itu suci apa kotor suci maka kita yang masuk ke dalamnya suci duluan bersih ketamulah manusia yang suci dengan bulan yang suci barulah terasa nikmatnya Ramadan insyaallah amin ya rabbal ya Allah semua yang hadir maupun tak hadir sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah mama 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 ya nanti bulan apa kita bulan Ramadan Ramadan itu artinya apa Ramadan itu pokoknya dari sejak mama kecil memang udah Ramadan yang tanya-tanya lagi banyak tanya itu Bani Israel kata Ustaz Soman Ramadan itu diambil dari kata rombok apa namanya rombok bisa diulang rombok rombok itu artinya panas kenapa Ramadan itu disebut panas kita gali tanah waktu menggali tanah dapat besi panjang 2 meter besi kalau dalam tanah apa yang terjadi berkarat bagaimana cara melepas karatnya masukkan ke dalam api yang nyalakan api unggun ambil besi yang berkarat masukkan ke dalam barah panas setelah merah tarik keluar pukulkan kira-kira lepas apa tidak karatnya lepaslah karat karatnya kalau sudah dimasukkan ke api dicopot dipukulkan tidak lepas dua kemungkinan pertama apinya kurang panas yang kedua karatnya karat kronis tak tanggal-tanggal lagi mata kita berkarat betul telinga kita berkarat betul otak pikiran kotor berkarat hati berkarat lidah berkarat maka karatnya itu akan lepas dengan ibadah Ramadan nanti insya Allah amin kira-kira nanti kalau ada anaknya yang bertanya sudah bisa jawab papa papa bulan apa nanti bulan Ramadan apa arti Ramadan sudah dijelaskan Ustaz Somad kemarin iya apa aku lupa bagi yang tak ingat bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad official subscribe like share and comment Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa asli li zalimin bizzalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lisan kita musti banyak diisi dengan so solawat datang orang besok ngajak kita cerita air orang bagaimana lagi sihanu bagaimana bini sihanu bagaimana anak sihanu bagaimana tetangga sihanu banyak-banyak bersok lawat assalamualaikum wa alaikum salam ini aku sudah ngisi paket untuk kita bicara gimana kemarin anak sihanu kawan kusikantor yang katanya pelakor yang katanya lalu siap janji jangan ada dusta diantara kita ini kelihatannya ibu-ibu yang pakai sorban warna biru ini badan kontak majlis taklim betul saya udah tau pura-pura nanya aja ada ada tulisannya BKMT ada yang berdiri di atas pentas pentasnya setengah tinggi ada yang pentasnya paling cantik berapa lama lah panitia menanam bunga-bunga mawar yang indah ini ada pentasnya karpetnya dua lapis pakai nama-nama yang indah luar biasa gambar pak bupati tak ada gambar sultan tak ada gambar ustaz luqman tak ada gambar habib tak ada yang ada gambar ustaz abdul somad besar sekali lebih putih dari aslinya memang memang tukang edit luar biasa saudara yang dimuliakan Allah SWT malam ini Abdul Somad yang disambut Abdul Somad dimuliakan Abdul Somad dipersilahkan duduk Abdul Somad diberikan hadiah topi kesultanan sintang Abdul Somad disambut dengan bunga-bunga Abdul Somad disambut dengan karpet dua lapis Abdul Somad dimuliakan diamankan diktertipkan ditenangkan disambut dengan kemuliaan tapi itu di dunia boleh jadi di akhirat yang duduk disana di atas asfal tak berlantai tak beralas boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad betul diaminkan orang ini pula payah ya ngomong sama orang jujur gak bisa dia besan diwara apalah salahnya waktu ku bilang tadi kalian pura-pura gak dengar bisa kita ulang lagi bisa pula saudaraku yang dimuliakan Allah ini hanya perhiasan dunia dunia tidak lama guys berapa lama dunia ini yang lama itu hanya kekal abadi akhirat Abdul Somad berada di atas pentas ini berapa lama 60 menit tinggal 5 menit lagi bagi siapapun yang merasa berpikir terlintas di hatinya bagaimanalah rasanya di atas pentas ini nanti pas saya sudah turut naiklah ke atas ini naik ke atas ini berdiri rasakan sendiri oh cuman begini rasanya apa rasanya gamang takut jatuh ke bawah saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka di ramadhan inilah kita persiapkan bekal kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala seribu bulan 83 tahun itu kita dapatkan melalui malam-malam ramadhan dari malam 1 sampai malam 29 atau malam 30 jangan sampai ada absen taraweh jangan sampai ada absen pengajian jangan sampai ada absen witir jangan sampai ada waksen tahajud dibuatkan jadwalnya taraweh oke isya oke witir oke tadarus oke tahajud oke baju baru belum insya apa yakin kita sampai ke ramadhan insya yakin masuk surga pasti yakin masuk surga pasti bukan kata saya kata nabi muhammad sallallahu wasallam siapa yang mengatakan la ilaha illallah muhammad rasulullah masuk surga bukan saya yang ngomong nabi muhammad sallallahu wasallam percaya keserah yang tak percaya masuk neraka siapa yang mengatakan la ilaha illallah muhammad rasulullah masuk surga bagaimana kalau orang itu berzina mencuri tetap masuk surga cuma transit dulu habis itu baru masuk surga tertulis di tengkuhnya mantan penghuni neraka makanya tujuh kali kita baca habis subuh habis maghrib Allahumma'ajirna minanar 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 polisi tentara Ustadz mau pakai ASN mau pakai seragam mau pakai baju kebesaran mau pakai baju korpori mau pakai baju apapun kalau mati tetap pakai kain udah siap pulang ke rumah tiga lemari waju-waju baju-baju-baju tinggal semua yang dibawa hanya kain kapan sudah siap Sultan-sultan Turki saya tengok sorbannya besar-besar sebesar ban Vespa sayangnya orangnya suka penasaran kenapa sorbannya panjang betul kain sampai empat meter ternyata Sultan-sultan Turki itu kenapa sorbannya besar kain kapan ibu belikan sorban besar suruh bapak pakai setuju bu asyap-siapkan besok Pak tapi jangan gara-gara pengajian malam ini besok semua orang sintang mau mati pas diajak mau manen sawit Bang Ayo kita kebun sawit kita mau mati Ayo kita buka ruko kita jualan nggak usah kita urus lagi kita mau mati nanti Pak upati marah sama saya gara-gara usah somat datang ke Sintang jatuh ekonomi Sintang kejar dunia buka ruko tanam hutan eh tanam hutan tanam padi tanam karet sawit hasilnya untuk soh-sohlet tahajud untuk bersodakoh bangun masjid manbana masjid dan siapa yang bangun masjid banallah mithlah ubaitan virjana dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga doakan supaya usah somat sebelum mati sempat bangun masjid nama masjidnya as-somat belum Insya Allah ibu-ibu semua ibu mengandung anak sembilan bulan sepuluh hari betul di Sintang mengandung masih sembilan bulan sepuluh hari inilah jamaah nih kita bertanya dia ketawa pula soalnya di beberapa tempat nikah Januari April lahir pas ditanya loh kok cepat kali perasaan kemarin acara walimah Januari April kau udah acara akikah ini edisi minimalis kau inilah kecanggihan zaman ini di Sintang udah nggak ada lagi di Sintang ini tetap sembilan bulan sepuluh hari amin menyusukan anak dua tahun melahirkan meregang nyawa nyawa taruhannya mereka cuman dan belikan ibu baju hari raya betapa sia-sianya Insya Allah anak-anak ibu akan membangunkan masjid atas nama ibu Insya Allah Amin Ustaz Luqmanul Hakim membangun masjid namanya Masjid Munshalan Mubaraka beliau sudah punya tempat di surga Ustaz Somat STJ status tak jelas saya kalau masuk surga karena amal saya saya tidak terlalu yakin tapi Ustaz kan sering ceramah dimana-mana tablik akbar saya khawatir amal ceramah itu sudah tak ada lagi karena riak karena sum'ah sudah diambil oleh viewer follower dan subscriber tapi dari lubuk hati yang paling dalam saya yakin saya masuk surga karena jamaah yang tulus ikhlas dari Sintang mereka di Sintang ini berhari-hari mendoakan saya Ya Allah sehatkan Ustaz Somat kami menunggu dia sejak 2018 Ya Allah kami mohonkan supaya sampai dia ke bersintang ya Allah setelah tablik akbar nanti dia disintang seserahnya Allah mati-matikan betul subhanallah walhamdulillah walailah subhanallah walhamdulillah 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 selama ramadhan itu lidah jangan berhenti berzikir tapi bagi pegawai kantor pegawai pak bupati jangan gara-gara disuruh berzikir datanglah masyarakat nanya gimana urusan SKCK KTP saya subhanallah walhamdulillah 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 jawab juga lah tapi ketika waktu kosong maka banyak jangan cuman bukan heboh scroll 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 enggak apa yang ditengok tengok gambar buka puasa buka puasa buka puasa meleleh itu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka usahakan khatam Al-Qur'an masih ada Quran di rumah Bo Bapak masih ada Quran bertamu orang ke rumah kita dilihatnya lemari dari kayu jati di dalamnya ada Al-Qur'an dan cantik indah bersampul kain sutra dipaku dengan ukiran kayu jati yang tak pernah dibuka sejak nikah sampai anak kelima lahir itulah Quran waktu akad nikah ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Qur'an tak pernah dibuka sampai mati tunai bukan begitu cara memuliakan Al-Qur'an Allahummarhamnabilqur'an Al-Qur'an Al-Qur'an Allahumma 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 Abdul Somad ceramah disintang cuma sekali tapi videonya bisa diulang berkali-kali betul siapa yang berjasa sehingga ceramah ini bisa diulang berkali-kali kameramen doakan kameramen ini sehat matanya karena kalau kameramen ini tak ganti-ganti tuanya nanti begini matanya kalau gak digantikan beliau memang tak ceramah tapi pahala ceramah mengalir juga ke beliau jadi tidak mesti jadi ustadz tidak mesti jadi ulama yang memudahkan dakwah juga mengalir pahalanya insyaallah ini siapa yang mengamankan ini bapak polisi bapak sakpol PP bapak TNI mereka tak ceramah mereka hanya diam tapi mereka mendapatkan pahala juga insyaallah amin usah sama ceramah enaklah disediakan tenda disediakan karpet kami ini tak ada karpet tak ada tempat duduk kalian berdiri aku pun berdiri juga Allah wabar kalian cuma berdiri aku mau cakap lagi kalian cuma berdiri paling-paling kalau misal masih-masih bisa ketawa itu masih sehat ada orang sekarang tak bisa ketawa lagi bawaannya mau mengamuk aja ngomong ngamuk aja bawaan orang kalau ngamuk itu berarti jiwanya letih bapak ibu pulang ibu nanti kalau bapak marah-marah ibu jangan balas marah perang jadinya ibu nyanyi aja papa jangan marah-marah nanti papa cepat mati aku berlaki lagi hidup ini enjoy aja bu betul hidup ini serius tapi juga perlu ada santai saya melihat orang sintang ini orangnya jiwanya tidak letih kenapa? karena dari tadi saya mengalir aja dia senyum dia ketawa walaupun insyaallah semuanya hatinya bersih insyaallah amin ya rabbal alamin maka Al-Quran itu dibaca yang pertama kali turun ayat bukan solat bukan puasa bukan haji tapi ikh ikhara baca Al-Quran di Sintang masih ada baca Yasin? Yasin hari apa bu? malam Jum'at Masya Allah kalau di tempat saya ada asar hari Jum'at kita baca sama-sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yasin wal-Quran al-Quran al-Quran inna kalaminal ala siratim tanzilal azizi yakin saya masih baca Yasin pindah rumah baca Yasin bagus mobil baru baca Yasin bagus rumah baru baca Yasin bagus bini baru istrinya meninggal membaca Yasin itu baik kenapa li kulli say'in kolbut segala sesuatu itu punya hati Ibu punya hati Bapak punya hati segala sesuatu punya hati hatinya Al-Quran itu adalah surat ya itulah mengapa Yasin kita baca sentuhlah tepat di hatinya dia akan jadi milikmu untuk selamanya makanya orang kalau sudah hatinya tertawan sulit untuk dilupakan mudah-mudahan kita semua yang saya sampaikan ini sampainya ke hati kalau yang disampaikan Abdul Somal ini dari hati masuk ke hati masuk ke hati tapi kalau yang disampaikan dari mulut sesampainya cuman ke mulut namanya MLM multilevel marketing kita bawa sepeda motor yang kencang itu apa namanya gas yang buat berhenti itu apa namanya rem yang melihat itu penamanya mata yang mencet gas itu penamanya tangan yang nginjak rem itu penamanya kaki tapi di pinggir jalan tertulis hati-hati pernah nulis pernah nampak tertulis mata-mata pernah nampak tertulis kaki-kaki karena semuanya berawal dari hati ini bisa ngumpulkan manusia sepanjang penuh lapangan terbang ini mohon maaf boleh saya bertanya ini apakah diwajibkan Pak Bupati ini apakah diwajibkan Sultan ini apa ada pembagian sertifikat tanah apa ada pembagian sembako semuanya datang karena hati Ya Allah jadikanlah hati saudara-saudaraku ini bersih daripada sifat munafik kubursi makanya selesai beruduk kita berdoa Allahumma ja'alni minat tawabin wajalni minal mutatoh wajalni min ibadika soli'in bersihkan hati jaga hati hati-hati-hati supaya jangan sampai sakit selama saya causia ini ada Ibu yang sakit hati ada Bapak yang sakit hati Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua selamat dunia selamat akhirat Insyaallah Pak Ustadz nanti kalau Tadarus itu kami mau membacanya tidak mau bersama-sama Tadarus memang bacanya tidak bersama-sama kalau selama ini dibaca yasinnya bersama-sama nanti dibaca berlima ayat kami biasanya persatu halaman bagus baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Laham Mim jalikal apa pula jalikan lah 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 ujung lidah letakkan di ujung gigi lah 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 permisi Pak Ustadz permisi kenapa jeput gigi tinggal di rumah lalikal kita bularoibapi apa pula pi fa fa ambil kapas letakkan di tapak tangan hembus kapasnya terbang baru huruf fanya keluar bukan kapasnya terbang duluan baru huruf fanya keluar anginnya keluar duluan kenapa bau ini rupain dari bawah pula keluar la raibafi ihudallil mutaqin Tadarus memperbaiki bacaan beli Quran yang isinya lima ada Qurannya ada ada tajwidnya ada asbabun nuzulnya ada makna kosa katanya ada tafsirnya harganya 200 ribu rupiah yang menjaga kita dari neraka 200 ribu harganya sedangkan yang mengalas tapak kaki dari tai ayam 500 ribu harganya sendal namanya lebih mahal sendalnya daripada Qurannya maka besok segera ke pasar kota Sintang mencari Quran yang ada lima isinya ada Qurannya ada tajwidnya warna-warni merah idram ikhfa wunnah kol kolah nun mati berjumpa dengan fa nun mati berjumpa dengan kop ming jangan sampai nanti anaknya nanya mama 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 iya nun mati berjumpa dengan kop gimana kopnya lari karena nunnya udah mati bapak juga jangan sampai tidak mengajar istri ya ayuhalladina amanu hai para suami-suami o amfusakum jaga dirimu jaga dirimu Pak wa ahlikum istrimu naro dari api neraka suami jaga diri suami jaga istri istri jaga suami istri jaga diri selamatlah kita semuanya sintang baldatun toyibatun warabun bulan Ramadhan begitu kita masuk ke dalam masjid semakin besar masjidnya semakin banyak kipasnya semakin banyak AC nya bergelimpangan korban serangan Israel tidur siang apakah Ramadhan bulan tidur siang perang badar bulan Ramadhan kalau saya tanya jawab perang badar bulan Ramadhan pembebasan kota Makkah bulan Ramadhan Israel terusir dari Ismailia Palestina Mesir bulan Ramadhan merebut Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan yang mengerek bendera sedang puasa orang puasa teriakannya keras tak takut mati tembak Belanda takbir coba kalau orang kenyang mana bisa tembak Belanda kita Ramadhan kita Merdeka hari Jumat bulan Ramadhan Indok dari segala hari Jumat Indok dari segala bulan Ramadhan Kenapa dipilih tanggal 17 17 rokaat ibadah 17 Ramadhan turun Quran hari Jumat Sayyidul awalin wal akhirin Nabi kita Sayyidul syuhur bulan Ramadhan Sayyidul ayam hari Jumat itu bukan sembarang hari-hari keramat tapi Alhamdulillah kita memperingatinya tidak bulan Ramadhan tapi bulan Agustus coba kalau diperingati bulan Ramadhan gimana Panjat Pinang betul 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita hari Merdeka Nusa dan bangsa hari lahirnya Indonesia bangga atau tidak bangga jadi orang Indonesia siap jaga Indonesia siap jaga Kalimantan Barat siap jaga Sintang takbir Allah insya Allah insya Allah tabarakallah saya tadi menyangka ini kan udah hari kedua malam kedua saya tahu siap suara saya udah agak-agak habis saya pikir ini paling nanti di disintang ini paling ya 45 menit sekarang saya sudah berdiri 1 jam 15 menit saya tengok makanya saya jangan tepuk tangan dulu masih lama lagi makanya saya kalau tahu siap itu keliling saya tengok ke belakang saya tengok ke samping saya tengok ke depan apa yang saya tengok saya mau nengok berapa orang yang udah menguang tidak ada dari tadi tak ada orang menguang tak ada tadi tahan orang ini Wallahu'ala kira-kira kalau saya tahu siap sejam lagi masih tahan masih kuat masih sanggup saya tak sanggup besok kami terbang ke Pontianak sama Ustadz Luqman besok ada empat jadwal hari Senin barulah saya pulang pulang ke Jakarta dari Jakarta pulang ke Pekanbaru Riau cerita tentang Melawi tentang Sintang tentang Pontianak adalah cerita keindahan-keindahan semua cerita tentang kerinduan cerita tentang dialog bersama sahabat-sahabat saya saya dikawal oleh pemuda Katolik dikawal oleh pemuda Kristen dikawal oleh sahabat saya orang-orang dari suku Dayak kalau Melayu kalau Melayu jangan sebutkan lagi memanglah mereka mengawalkan datang Ustadz Abdul Soman dari non-Melayu Riau yang jauh disana Kesultanan Siak Sri Indrapura namanya tahun 1723 bisa diingat? 1723 1723 1723 Kerajaan Sintang 1630 Sintang 1630 1630 pertanyaannya mana yang lebih tua? Kerajaan Sintang nomor 2 di Borneo Pulau Kalimantan setelah kerajaan Kutai Kartanegara Allahuakbar tapi kesultanan-kesultanan Melayu dari mulai atas Melayu Langkat Melayu Delhi Melayu Serdang Melayu Asahan Melayu Siak sampai ke Semenanjung Sampailah ke Borneo Mereka semua cinta NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia 11 juta golden sumbangan dari Sultan Siak Sri Indrapura untuk perjuangan Presiden Soekarno kita pun merdeka melawan Belanda Belanda sudah pulang tinggal terong Belanda Jepang sudah pulang Hiroshima Nagasaki diletupkan oleh Amerika sekutu mereka pun pulang kita dengan bersenjata bambu hidup mudia atau mati syahid berteriak Allahuakbar lari mereka ke Jepang tinggal selop Jepang PKI mengamuk 1948 musuh hancur mengamuk 20 tahun setelah itu G30 SPKI 66 tidak berhasil tapi ingat kita kalah bukan karena lemah tapi karena diadu domba jangan mau diadu domba karena yang suka diadu itu hanya domba kalau ada yang suka mengadu domba dan mau diadu domba diam-diam saja nanti idul adha Bismillah Allahuakbar berarti domba kita bukan domba kita adalah manusia jangan termakan isu karena kita makan nasi cerdas kalau makan isu kentutnya apa kentutnya hoax 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 Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi wa nawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa ala alihi wa sahibihi wa sahibihi wa sahibihi wa sahibihi wa sahibihi wa sahibihi Allahumma sali ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi wa nawa'iha Sampai jumpa. 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 pemimpin-pemimpin kami bapak bupati, bapak kapolres bapak dandim, semua yang kau berikan amanah, berikan mereka kesehatan, zahir dan batin istiqamah, iman dan islam jadikan amanah yang kau titipkan di pundak mereka berilai amal soleh ya Allah turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah ya rabbal alamin, ya akram al-akramin ya zaljalali wal ikram engkau pemilik kemuliaan muliakan kami dengan iman dan islam jadikan pasangan hidup kami anak cucu kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah ampunkan dosa kami wali abaina ayah kami wali umahatina emak kami wali azwajina pasangan hidup kami wali zurriyatina anak cucu keturunan kami wali man hadharana semua yang hadir malam ini ya Allah Allahumma ja'al akhir kalamina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah muhammadur rasulullah salallahu alaihi wassalam berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung ke bayitullah berhaji dan berumrah rabbana atina fid dunya hasanah memberikan Islam yang aman damai rahmatan lil'alamin terima kasih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah jazakallah tuan guru masya Allah telah kita saksikan dan dengarkan bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh tuan guru kita masya Allah kita doakan beliau senantiasa sehat dipanjangkan usianya dalam ketaatan amin dijauhkan dari segala mara bahaya amin dijaga keluarganya sakinah mawadah warohmat amin dan kelak kita semuanya bisa satu surga bersama baginda rasulullah sallallahu alaihi wassalam amin dan semoga Allah perkenankan untuk datang kembali ke kota sintang amin untuk sama-sama kita bertablik akbar seperti ini kembali amin untuk sama-sama menyapa masyarakat kota sintang amin hadir kembali dengan nuansa-nuansa yang lebih harmonis dibandingkan hari ini dan lebih baik lagi ke depannya amin amin ya robbal alamin amin alhamdulillah hirobil alamin selesai sudah tablik akbar kita pada malam hari ini terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah datang hati-hati dalam perjalanan menuju pulang dan kami informasikan infak yang sedang berjalan akadnya untuk kemaslahatan lainnya dan juga pengembangan dakwah sekali lagi kami informasikan akad yang infak yang sedang berjalan akadnya untuk pengembangan dakwah dan kemaslahatan lainnya selamat menikmati